Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Kak Tri. Kak Tri akan membacakan sebuah buku karangan Nelvi Safrina dengan judul Aduh Kepala Alvin Benjel. Selamat mendengarkan. Lana baru saja pulang bermain dari rumah teman. Tiba-tiba, Lana, teriak seseorang dari belakang Lana. Lana terlonjak kaget dan langsung berbalik ke belakang. Wah, Alvin, seru Lana. Ternyata suara tadi adalah suara Alvin sepupunya. Hei, maaf ya, kata Alvin. Merata berasalah. Lana melotot dan pura-pura marah. Namun, sesaat kemudian, dia tersenyum. Tidak apa-apa, kamu kapan datang? Tanya Lana. Tadi, belum lama kok. Jawab Alvin. Eh, manggamu sedang berbuah tuh. Yuk kita petik. Alvin menarik tangan Lana. Mau tidak mau, Lana mengikuti. Mereka berjalan menuju kebun belakang rumah. Mereka berjalan menuju kebun belakang rumah. Mereka berjalan menuju kebun itu ada bermacam-macam pohon. Salah satunya, pohon mangga. Tadi, belum lama kok. Jawab Alvin. Eh, manggamu sedang berbuah tuh. Yuk kita petik. Alvin menarik tangan Lana. Mau tidak mau, Lana mengikuti. Mereka berjalan menuju kebun belakang rumah. Di kebun itu ada bermacam-macam pohon. Salah satunya, pohon mangga. Alvin selesai memetik beberapa mangga. Dia memang anak yang lincah dan pemberani. Sekarang, Lana dan Alvin duduk di bawah pohon mangga. Sini, aku yang kupas. Kata Alvin, sambil mengambil sebuah mangga. Kita minta tolong ibuku saja mengupas mangga-mangga ini, Alvin. Sahut Lana. Dan Alvin pun menganggup. Nah, sekarang semua mangganya sudah selesai dikupas. Kata Lana. Hooray! Alvin kesenangan. Lana dan Alvin duduk di bawah pohon mangga. Mereka melihat mangga dengan sangat berselera. Bagaimana kalau mangga ini kita bikin jus? Usul Lana. Boleh. Tapi sekarang kita makan mangga yang muda itu dulu pakai kecap. Makannya di bawah pohon saja biar asik. Kata Alvin. Dia memang gemar sekali makan mangga cocol kecap. Ya, sudah. Kalau begitu, aku ambil kecapnya dulu ya. Lana mengalah. Beberapa detik kemudian, dia kembali dengan membawa kecap. Ayo, makan. Alvin langsung menuang kecap ke piring. Tadi kamu sudah cuci tangan, kan? Tanya Lana. Sudah dong. Jawab Alvin tersenyum. Mereka pun mencocolkan mangga ke kecap bersama-sama. Ketika sedang menikmati mangga di bawah pohon, angin bertiuk kencang. Tahu-tahu sebuah mangga yang cukup besar jatuh tepat menimpa kepala Alvin. Aduh! Teriak Alvin terkejut. Dia memegang kepalanya sambil meringis. Alvin, kamu tidak apa-apa, kan? Lana memandang Alvin dengan cemas. Aduh! Sakit banget, Lana. Kayaknya kepalaku benjol, deh. Alvin mengelus-elus kepalanya. Mana? Coba aku lihat. Lana menyibah ke rambut Alvin yang tebal. Iya, nih. Kepalamu benjol. Kata Lana kasihan. Sekarang kita ke dapur, yuk. Aku bantu mengompres kepalamu dengan air es agar benjolnya mengampis. Lana mengambil batu es dari dalam kulkas dan menaruhnya ke dalam mangkuk. Sekarang aku mau ambil waslap untuk mengompres. Kamu di sini saja, ya. Kata Lana kepada Alvin. Alvin mengangguk. Masih dengan wajah meringis. Lana bergegas masuk kamar. Lana membasahi waslap dengan air dari es batu yang mencair sedikit demi sedikit. Sini aku kompres kepalamu, Alvin. Pelan-pelan, Lana menaruh waslap dingin di atas kepala Alvin yang benjol. Kenapa harus dikompres, Lana? Tanya Alvin menahan sakit. Supaya benjol di kepalamu cepat gempis. Benjol disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah. Darah tidak bisa keluar. Jadi, berkumpul di bawah kulit. Makanya kepalamu benjol begini. Jelas, Lana. Kompres juga berguna membantu mengurangi rasa sakit. Kamu pernah benjol juga, ya, Lana? Goda Alvin. Wah, Alvin tersenyum. Pasti rasa sakit di kepalanya sudah berkurang. Pernah? Kepalaku pernah benjol gara-gara terantuk meja belajar. Waktu aku mencari pulpen. Sahut Lana. Senyum Alvin bertambah lebar. Sepertinya benjol di kepalamu sudah menghempis, Alvin. Kata Lana setelah setengah jam mengompres kepala Alvin. Alvin memegang kepalanya. Iya, sudah mengempis. Sakitnya juga sudah berkurang, kan? Tanya Lana. Iya, nih. Terima kasih, ya, Lana. Jawab Alvin tersenyum. Lana menganggup dan balas tersenyum lega. Terima kasih, sahabat semua. Sudah mendengarkan cerita buku berjudul Aduh, kepala Alvin benjol. Sampai ketemu di buku-buku berikutnya. Selamat menikmati.